Hari ini salah satu rekan kami ada yang baru saja selesai menghadiri acara Electronic Vehicle Riding di Car Free Day Jakarta. Untuk itu langsung saja kita sapa Puja Lestari dan Juru Kamera Michael Hanil yang ada di sana. Halo selamat siang Puja. Acara Electric Vehicle Fun Day ini kan menjadi kick off ya bagi pemerintah untuk kendaraan listrik di Indonesia. Bisa dijelaskan seperti apa strategi pemerintah dalam mempercepat kendaraan listrik? Puja. Elan betul sekali hari ini Electric Vehicle Fun Day menjadi salah satu kick off untuk sosialisasi kendaraan listrik. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh diantaranya ialah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri SDM Arvin Tasrif, dan juga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Acara ini diawali dengan para tokoh mengelilingi bundaran HI dengan menggunakan Vespa Konversi Listrik. Elan dan pemirsa Indonesia memang saat ini tengah mempercepat penggunaan kendaraan listrik. Ini merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Menteri SDM Arvin Tasrif menyebut bahwa di tahun 2021 hingga 2025, ditargetkan akan ada 300 ribu mobil listrik dan juga 1,3 juta motor listrik yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah tentunya untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu melakukan sejumlah strategi. Kami merangkum setidaknya terdapat tiga strategi yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama ialah membangun ekosistem kendaraan listrik. Kementerian Perindustrian saat ini tengah gencar mengajak para investor dan juga perusahaan untuk membangun ekosistem kendaraan listrik. Ditaranya ialah memproduksi baterai elektrik vehicle dengan menggunakan nikel, mengingat Indonesia menjadi salah satu negara dengan cadangnya nikel terbesar di dunia. Dan juga memperbanyak stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang saat ini sudah ada 332 titik di Indonesia. Namun tentunya titik pengisian kendaraan listrik ini harus diperbanyak sehingga ekosistem kendaraan listrik ini dapat memadai. Dan kemudian strategi yang kedua ialah konversi kendaraan bermotor bertenaga BBM menjadi kendaraan listrik. Menteri ASDM sudah menunjuk 10 bengkel di mana masyarakat dapat mengubah ataupun mengkonversi kendaraan bermotor BBM menjadi kendaraan listrik. Dan kementerian ASDM juga tengah memberikan pelatihan untuk para teknisi agar konversi kendaraan menjadi kendaraan listrik ini dapat dipercepat. Dan kemudian strategi yang terakhir yang kami rangkum ialah subsidi. Mengingat saat ini salah satu tantangan kendaraan listrik di Indonesia ialah kendaraan listrik masih berada dalam rentang harga yang cukup mahal untuk beberapa kalangan. Yaitu untuk motor listrik dihargai sekitar belasan hingga puluhan juta. Sementara untuk mobil listrik dihargai sekitar ratusan juta hingga miliaran rupiah. Nah untuk mekanisme dari subsidi ini saat ini masih dirancang oleh kementerian dan lembaga terkait. Namun tadi di acara ini Menteri ASDM Advin Tasrif membeberkan bahwa salah satu perwujudan subsidi ini ialah keringanan pajak untuk pemilik kendaraan listrik. Namun sebanyak apa keringanan pajak dan seperti apa mekanismenya saat ini masih digodok oleh kementerian keuangan bersama dengan kementerian dan juga lembaga lain yang terkait. Ellen. Kemudian apa saja kekurangan kendaraan listrik jika dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil yang kita lihat sehari-hari? Ke Ellen salah satu poin utama dalam sosialisasi kendaraan listrik ini ialah sosialisasi dari keunggulan kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Yang pertama yang disoroti oleh Menteri ASDM Advin Tasrif ialah penggunaan kendaraan listrik ini menjadi suatu penghematan atau lebih irit menggunakan kendaraan listrik dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Apabila diilustrasikan untuk melintas sepanjang 30 km kendaraan BBM membutuhkan 1 liter bensin yang dihargai sekitar 7 hingga belasan ribu rupiah. Namun dengan menggunakan kendaraan listrik untuk melintasi jarak yang sama yaitu 30 km hanya dibutuhkan 1 kW saja yang apabila kita konversikan ke rupiah ini hanya menjadi 1.600 rupiah. Sehingga dengan kalkulasi tersebut masyarakat bisa menghemat pengeluaran sehari-hari sekitar 75%. Dan kemudian keunggulan kendaraan listrik yang kedua ialah kendaraan listrik ini ramah lingkungan yaitu kendaraan listrik dapat mengurangi emisi karbon lebih dari 50%. Dan juga kendaraan listrik ini mempunyai suara yang sangat minim sehingga dapat mengurangi polisi suara. Dan ketiga keunggulan kendaraan listrik yang terakhir ialah kendaraan listrik ini minim perawatan mengingat kendaraan listrik dia membutuhkan penggantian oli secara berkala sehingga biaya perawatan untuk penggantian oli dapat digunakan untuk pengeluaran lain di kehidupan sehari-hari. Demikian Ellen yang dapat kami sampaikan dari Kawasan Bundaran HI kembali ke Anda di studio. Terima kasih Puja Lestari dan Juru Kamera Michael Hanil atas laporan Anda dari Bundaran HI Jakarta selamat bertugas kembali.